Usulkan Anies jadi Presiden, Roki Gerung perlu cermati perbandingan kasus covid ini Ditulis oleh Widodo SPDC World War.com Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Per Jumat 9 Juli 2021 menurut data yang dirilis oleh pemerintah Ada 367.733 kasus aktif covid-19 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2021 Disebut kasus aktif karena mereka dinyatakan terpapar covid-19 Dan kini sedang menjalani perawatan yang tersebar di ratusan kota atau kabupaten di seluruh provinsi Nah, dari jumlah tersebut pada 24 jam terakhir terjadi penambahan kasus positif baru Sebanyak 38.124 kasus dengan posisi tiga besar masih ditempati oleh Yang pertama, DKI Jakarta 13.112 Yang kedua, Jawa Barat 7.399 Yang ketiga, Jawa Tengah 4.530 Menyusul di bawahnya ada Jawa Timur dan DIY dengan angka penambahan masih cukup tinggi Yakni di kisaran 2.000an dan 1.000an kasus covid-19 baru selama 24 jam terakhir Angka yang masih terlihat sangat mengkhawatirkan karena belum ada tanda-tanda kurva penambahan kasus covid-19 yang melandai Saya cukupkan sampai disini informasi kondisi covid-19 terkini Karena saya tertarik untuk membahas dari sisi lain Namun saya mau mengawali dari bercokolnya DKI Jakarta Di tempat teratas dalam waktu yang sangat lama Dan masih terus bertahan disana Yang saya kaitkan dengan desakan kelompok tertentu Agar Presiden Jokowi Dodo mengibarkan bendera putih Alias menyerah atau mengundurkan diri Pertama, izinkan saya menyebut kelompok atau orang manapun yang meminta Jokowi mundur Dalam kondisi seperti sekarang sebagai orang-orang yang bodoh Kepemimpinan beliau justru sangat diperlukan pada masa-masa yang cukup berat Dengan dukungan dari berbagai pihak yang masih ingin melihat agar badai covid-19 ini segera berlalu dari negara ini Kedua, izinkan saya bertanya Memangnya kalau beliau mundur misalnya malam ini juga Siapa yang akan memimpin negeri ini? Kalau usulan Roki Gerung sih sosok gubernur yang katanya rasa presiden bernama Anies Baswedan Oke, kita akan cukup banyak membahas menurut data persentase kasus covid yang ada di Indonesia Lantas dibandingkan dengan Jakarta Silahkan ambil kesimpulan apakah usulan Roki Gerung tadi terbilang brilian atau dungu Meminjam kata-kata yang dulu sering dia ucapkan Silahkan googling untuk mendapatkan data jumlah penduduk DKI Jakarta saat ini Kisaran 10,56 juta jiwa Kemudian bandingkan dengan data yang dirilis oleh laman corona.jakarta.go.id Dengan link yang saya cantumkan pada bagian akhir artikel ini Di sana tertulis total kasus aktif covid-19 di Jakarta per 9 Juli 2021 Ada di kisaran angka 10 ribuan jiwa Kita bandingkan dengan jumlah penduduk Jakarta sekarang Maka akan diperoleh data Adanya temuan 1 kasus positif covid-19 per 105 orang di Jakarta Bandingkan dengan lingkup dengan kisaran jumlah penduduk 170 juta jiwa Lalu angka kasus aktif di Indonesia sebanyak 367 ribuan jiwa Kalau dilakukan perbandingan seperti Jakarta tadi Maka di negeri ini Maka dari setiap 463 orang di Indonesia Akan didapati ada 1 orang yang terkena covid-19 Dengan hampir 5 kali lebih banyak kasus yang ada di Jakarta Maka membandingkan kedua data di atas saja Sudah bisa kita simpulkan Seberapa pandai Rocky Gerung Yang mengusulkan Anis diangkat jadi presiden RI Perkataan yang masih diaminkan oleh mereka Yang segolongan dengan Rocky Mau jadi presiden RI dari mana? Wang sidak dua perkantoran saja Salah satunya salah sasaran Sudah begitu ketika dikonfirmasi Maestro TV Malah marah-marah dan menyalahkan orang lain Izinkan saya ketawa dulu ya Ini belum kalau kita bicara ruang lingkup DKI Jakarta Dengan jumlah permasalahan yang tentu saja Tidak bisa dibandingkan antara provinsi Dengan negara yang sangat besar Luas dengan jumlah penduduk sebanyak Indonesia Jangan pula bandingkan dengan Singapura Yang menurut Pak Luhut saat hadir di podcast Om Dedy Korbusier Menganggap negeri kita pasti jauh dari berbagai aspek Dibandingkan dengan Singapura Namun dari segi jumlah penduduk saja Tidak bisa dibandingkan karena Singapura jelas tidak ada apa-apanya Jangan pula bicara soal kemampuan Karena Rocky Gerung akan malu sendiri Kalau masih punya malu Karena fakta membuktikan bahwa capras idolanya itu Terbukti pernah dipecat sebagai menteri Belum lagi cara orang itu memimpin DKI Jakarta Yang lebih diwarnai dengan pencitraan dan pendekatan bersifat ketakutan Atau teror kepada masyarakat Jelas sangat tidak layak untuk memimpin negeri ini sebesar Indonesia Yang sangat tidak memerlukan pemimpin modal begitu Jadi saran saya Rocky Gerung disuruh tidur lagi Biar terus saja bermimpi Karena kalau bangun dan beropini ya itu tadi Beliau akan beropini sampai Baaf, titik dungu penghabisan Bagaimana menurut Anda? Sungguhkah Anis peduli dengan keselamatan warganya Seperti tudingan ke HRD Ray White Ditulis oleh Widodo SP di pdcworld.com Halo, selamat menyaksikan informasi dari Tanda Seru Sekarang tutup kantornya Dan nanti langsung akan diproses Dan katakan pada semua karyawan pulang Taati aturan Itulah sekelemit pernyataan Anis yang terdengar geram Saat berbicara dalam rangka inspeksi mendadak Saat PPKM darurat pada selasa 6 Juli Di kantor Ray White Indonesia Yang terletak di Said Sudirman Center Jakarta Gubernur DKI Jakarta yang luar biasa ini pun Menilai perusahaan itu telah bersikap egois Mereka tidak hanya melanggar aturan PPKM Dengan tetap beroperasi Padahal seharusnya Para karyawan bekerja dari rumah atau WFO Tetapi juga dituding tidak peduli dengan keselamatan nyawa orang Perhatikan kata-katanya Yang bisa kita dengarkan juga pada video singkat Ketika Anis melakukan sidak dan marah-marah Ke karyawan HRD itu Budiana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab Ini bukan soal untung rugi Ini soal nyawa Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois Dalam konteks sidak itu Anis ada benarnya Meski tidak sepenuhnya benar juga Namun kalau saya disuruh percaya Bahwa dirinya benar-benar berpikir Soal keselamatan nyawa dari warga Jakarta Tunggu dulu sampai saya menemukan bukti kepedulian orang ini secara nyata Baru mungkin saya sedikit percaya Hanya dengan sekali sidak yang tidak sampai memakan waktu berjam-jam lamanya Tentu tidak bisa dianggap seorang pemimpin peduli Dengan keselamatan atau nyawa warga dari daerah yang dipimpinnya Begitu pula dengan sekali kunjungan kemakam Memeriksa stok dan mungkin harga beti mati Atau membaca data angka kematian akibat COVID-19 di Jakarta Juga tidak bisa membuktikan hal tersebut Bahkan bisa dibilang masih jauh Alasannya kita bisa dengan mudah menemukan adanya berbagai kebijakan Dan program kerja Anis Baswedan Yang justru berkebalikan dengan narasi yang dituduhkannya Kepada Ibu Diana tadi Kita bisa dengan mudah menyebut soal penanganan banjir hingga penanganan COVID-19 Pada awal ketika virus asal Wuhan ini baru menghampiri negeri kita Beberapa kebijakan blundernya justru berpotensi membahayakan warga Termasuk kerumunan luar biasa dari pengguna transportasi umum Yang mengular sampai ke jalanan umum Kalau dia bilang peduli pada keselamatan dan nyawa Kenapa pula waktu risik siap datang Anis malah datang ke kediaman risik di Petamburan Bahkan ia terlihat kurang tidak berupaya Mencegah kerumunan masa yang sedang euforia Dengan kedatangan risik Dalam program terkait COVID-19 misalnya Apa yang dilakukan dengan menebar teror lewat monumen peti mati Lengkap dengan replika memedi atau hantu yang dipasang Juga sama sekali tidak menggambarkan sosok yang berjuang menyelamatkan warganya Penggunaan dana APBD dengan jumlah fantastis Tapi seperti tidak terlihat dampak positifnya Dengan sekian banyak proyek mubazir termasuk di dalamnya Gaji orang-orang TGUPP Yang hasil kerjanya tidak terasa Selama 4 tahunan ini Bagaimana warga bisa percaya Bahwa Anis Baswedan sungguh-sungguh Saat memarahi Budiyana tadi Meski begitu Kita tetap beri sedikit apresiasi Atas upaya Anis yang seperti meniru Ahok Dengan marah-marah dan sengaja di-upload Lewat akun medsos resminya itu Setidaknya Pak Gubernur yang diusung oleh 58% warga Jakarta Saat pilkada 2017 itu terlihat bekerja Minimal di gedung perkantoran itu Beliau sidak kedua tempat atau dua perusahaan yang berbeda Jadi tidak sia-sia perjalanannya dari kantornya di balai kota Menuju Sudirman Center tadi Nanti kalau sibuk konferensi pers Disebut tidak bekerja atau magabut Alias makan gaji buta Akhirnya silahkan saja sih Kalau misalnya masih ada yang mau tertawa Terutama sidak yang lucu Karena terkesan salah sasaran Ketika sidak Equity Life Indonesia Namun jangan salahkan netizen atau publik juga Kalau sampai menilai bahwa Anis Baswedan Belum tentu sungguh-sungguh soal urusan nyawa tadi Lah memangnya ketika daerahnya mulai menggap-megap Lalu dengan santanya Anis malah melakukan panen raya Di daerah Jawa Barat Dia tidak sedang bertindak egois Terus kalau dulu katanya sudah siap menangani COVID-19 Sejak Januari 2020 Sedangkan COVID-19 baru mampir awal Maret 2020 Sekarang mana hasilnya? Kok malah minta warganya nyumbang untuk rusun nagrak Dan dikabarkan meminta-minta ke kantor dubes asing di Jakarta Meski akhirnya kabarnya ditarik Karena ketawa netizen dan direspon oleh kemenlu Begitulah kura-kura Bagaimana komentar dari Anda?